Ini sebenarnya masih terkait sama debatable claims yang kita diskusikan pada pekan pertemuan pertama kita. Nah kemudian nanti kita akan membahas sedikit masalah, bukan sedikit sih, mungkin banyak terkait seven rules, kemudian multi-level reasoning yang nantinya akan berhubungan sama beberapa fitur atau software yang akan kita gunain ketika kita melakukan writing dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nanti kita akan membahas masalah reference manager juga, itu nanti ada Mendeley sama Zotero sebenarnya. Ada banyak sebenarnya reference manager yang bisa kita gunain ya, cuman di course ini kita lebih ke Zotero, oh sorry, Mendeley dulu aja, yang Mendeley. Nanti kita akan membahas masalah citation, kemudian library repository, kemudian publish or perish, aplikasi, ya gitu. Harapannya sesuai yang saya minta kemarin udah bisa download, sehingga ketika nanti ada exercise lebih gampang buat ngikutin kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama, we will discuss multi-level reasoning. Jadi sebenarnya untuk kita bisa paham atau tahu bagaimana kita mengerjakan multi-level reasoning, kita sebelumnya perlu, apa istilahnya, master lebih dahulu, mengetahui lebih dahulu terkait debatable claims. Kalau teman-teman udah paham mengenai debatable claims, seperti apa, kemudian non-debatable claims itu seperti apa, untuk multi-level reasoning saya kira nanti nggak ada masalah ya, karena nanti kita di sini banyak writing, karena di bagian saya di bahasa Inggris ini kan writing kebanyakan. Kemudian kita udah bahas masalah job search writing kayak gitu, nah untuk yang next step ini adalah lebih ke argumentative exercise. Jadi gimana caranya kita nanti untuk bikin suatu tulisan kayak gitu, yang awalnya adalah debatable claims yang kita diskusikan pada pekanan pertama. Kayak gitu. Oke, jadi debatable claims lebih dahulu perlu kita tahu apa itu debatable claims, contohnya gimana, saya pikir kita udah diskusikan banyak masalah itu, kemudian kita masuk sekarang adalah multi-level reasoning. Multi-level reasoning seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita pengen bikin suatu paragraf gitu ya, constructing a paragraf, jadi kita bisa menggunakan multi-level reasoning. Sometimes you will find a claim supported by a reason which in turn is supported by another reasons, and then reasons which are supported by other reasons from, sorry, other reasons from multi-level arguments. Jadi intinya seperti ini, kalau kita berbicara masalah multi-level reasoning, kita berbicara masalah kayak anak-anaknya gitu loh. Jadi misalnya kita punya debatable claims di sini ya. Nah gimana caranya kita men-support debatable claims ini, penjelasannya seperti apa? Nah itu adalah multi-level reasoning. Jadi kayak ini bisa seperti induk kalimat gitu ya, induk kalimat. Sisanya adalah anak-anak kalimatnya. Jadi multi-level reasoning adalah seperti itu. Anak kalimat yang kedua, sorry, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tergantung topik yang kita bahas. Nah gimana cara bikinnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya seperti ini. Kita punya debatable claims di sini, yang pertama ini adalah cigarette advertising should be banned. Jadi iklan rokok itu harus dilarang, seharusnya dilarang gitu kan. Ini merupakan debatable claims dikarenakan ini ada peru dan kontra. Jadi ada sebagian orang yang setuju kalau iklan rokok itu perlu dihapus, ada juga yang nggak setuju. Jadi lebih baik iklan rokok tetap ada kayak gitu kan. Jadi untuk level yang pertama itu pasti debatable claims. Jadi kalau nanti teman-teman bikin suatu paragraf seperti itu, nah debatable claims atau kalimat yang pertama adalah debatable claims. Nah kemudian untuk yang selanjutnya adalah, ini kayak apa ya, reasons-nya. Alasannya itu seperti apa. Jadi misalnya cigarette advertising should be banned. Pertanyaannya adalah why, kenapa, kenapa harus di-banned gitu kan. Dikarenakan cigarettes are bad for our health. Jadi intinya mendukung debatable claims, kenapa harus dilarang, dikarenakan rokok itu buruk buat kesehatan. Nah pasti di sini juga perlu ada pertanyaan gitu kan, kenapa merokok itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang merusak kesehatan. Itu debatable claim anaknya. Baru nanti masuk ke alasan selanjutnya. Jadi why yang pertama itu bisa dijawab, because smoking cigarettes causes her disease. Jadi bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian yang kedua, cigarettes are bad for our health because smoking cigarettes causes lung cancer. Kanker paru-paru kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah bad for our health because many smokers suffer slow painful deaths from emphysema. Jadi gangguan pernafasan dan lain-lain. Intinya kalau kita mau bikin suatu multi-level reasoning itu kalau bisa, bisa dibaca secara logis gitu loh. Jadi misalnya seperti ini. Cigarette advertising should be banned because cigarettes are bad for our health. Itu multi-level reasoning yang pertama. Kemudian kita masuk lagi alasan yang kedua. Multi-level reasoning yang level ketiga. Cigarettes are bad for our health because first smoking cigarettes causes herpesis, causes lung cancer, and then many smokers suffer slow painful deaths from emphysema. Jadi kalau bisa dikatakan untuk double-double claims yang ini adalah kita level 1, ini level 2, ini level 3, kayak gitu. Apakah bisa sampai ke level selanjutnya? Oh tentu bisa. Bisa sampai level 4, level 5, dan seterusnya. Tergantung seberapa luas pengetahuan kita terhadap debutable claims itu. Kayak gitu. Oke, what to do when there are no claims or support indicators? Nah, ini menjadi permasalahan juga. Jadi misalnya ketika kita dapat debutable claims itu kan, ternyata ketika kita bikin multi-level reasoning, kita kayak kebingungan. Ini apa ya kira-kira evidence-nya? Yaitu sehingga kalau bisa, kalau kita mau bikin debatable claims di level pertama ini adalah dia adalah yang paling the most controversial, the most debatable claims yang akan menjadi klaim kita yang paling atas di level 1 ini. Ask yourself how it will trade with therefore insert before what you suspect is the conclusion or because insert before what you suspect is the support. Jadi untuk memudahkan kita apakah ini debatable claims yang baik apa enggak, seharusnya kita bisa menyusunnya menjadi suatu kalimat antar box ini. Misalnya, cigarette advertising should be banned because cigarettes are bad for our health. Itu kan udah kalimat yang baik. Kayak gitu kan. Jadi kita nambahin because di sini. atau misalnya therefore. Therefore, blah, 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 kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk multi-level reasoning. Saya pikir enggak ada masalah karena ini cuma kayak diagram, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bikin multi-level reasoning yang efektif, yang baik, kayak gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian atau mungkin ada yang belum pernah kayak gitu. I suggest you to use like mind mapping to brainstorm your ideas. Jadi kenapa kita perlu mind mapping itu ya untuk brainstorm our ideas? Karena kita kan punya banyak sekali ini ya, ide-ide gitu kan di kepala kayak gitu. Nah, sebelum kita menulis suatu kalimat, paragraf kayak gitu kan. Nah, baiknya adalah kita perlu membrainstorming ide-ide kita itu ke sebuah mind map kayak gitu. Oke, ini kan tadi contohnya adalah cigarette advertising should be banned gitu kan. Oke, wait. Kita coba bahas contoh lain mungkin yang di bidang sipil. Seperti ini. Debitable claims yang saya bawa di slide ini adalah Engineers are easier to do structural analysis with BIM technology. Jadi, engineer atau teknik, anak-anak teknik kayak gitu, itu lebih gampang untuk melakukan analysis struktur menggunakan teknologi BIM. Dengan yang lebih sophisticated kayak gitu. Oke, ini level satunya. Apa level duanya? Level duanya adalah seperti ini. BIM technology offers complex analysis inside the software. Ini level 2. Apakah ada kelas yang lain? Ada banyak sebenarnya. Dan di sini saya coba kasih level 2 yang lain adalah Previous program cannot analysis detail structural analysis. Jadi, program-program sebelumnya nggak bisa menganalisis struktur secara detail kayak gitu. Ada juga yang lain level 2 di sini. Kan ada tiga nih, tiga cabang. Yang cabang ketiga, BIM technology makes the analysis more efficient. Jadi, analisis menggunakan BIM itu lebih efisien kayak gitu. Nah, setelah itu kita bikin anak kalimat atau level 3 dari level 2 ini. Ini level 2-nya BIM technology offers complex analysis inside the software. Why? Because, ini level 3-nya. Current infrastructure construction cannot be analyzed by less sophisticated program. Jadi, beberapa pembangunan infrastruktur kayak gitu, tidak bisa dianalisis dengan program-program yang kurang advanced kayak gitu istilahnya. Ini yang kedua, Previous program cannot analyze detail structural analysis. Ini nomor tiganya adalah Why? Because previous program such as AutoCAD only focus on drawing. AutoCAD cannot do extensive calculation. Mungkin ada lagi di sini, ditambah. Mungkin sub juga mungkin lebih less effective. Atau analisisnya masih kurang kayak gitu. Itu juga bisa. Atau mungkin kalau ada yang lain juga bisa ditambah di sini. Bisa ditambah. Jadi, sebenarnya ini tidak terbatas ya. Tidak terbatas cuma satu doang. Tapi bisa mungkin dari dua ini ke level 3 ada 3 atau 4 alasan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini tadi level 3-nya karena mungkin kan kita kalau misalnya bagian struktur itu biasanya sobat-sobat digunain. Previously itu kan kebanyakan mungkin AutoCAD sama SAP gitu kan. Mungkin kita bisa sebut bahwa AutoCAD only focus on drawing. Lebih fokus ke gambar teknik kayak gitu. Kemudian AutoCAD tidak bisa kayak extensive calculation. Dia tidak bisa menghitung beban dan lain sebagainya. SAP sebenarnya bisa. Cuma mungkin lebih weakness-nya apa? Mungkin bisa di-declare di situ. Kayak gitu. Oke. Ini cabai yang ketiga. Level 2-nya adalah BIM Technology Makes the Analysis More Efficient. Jadi teknologi BIM lebih, apa istilahnya, pengerjanya lebih efisien. Because kita masuk ke level yang ketiga. BIM can compute cost of specific materials automatically. Yang pertama. Yang kedua, BIM can create TID visualization of building accurately. Jadi kita state bahwa dengan menggunakan BIM, kenapa bisa efisien di sini, because dia dapat menghitung kayak komponen-komponen pekerjaan gitu secara otomatis, secara detail kayak gitu. Lebih cepat dibanding kita nanti misalnya pakai Excel gitu kan. Karena kalau di BIM kan terintegrasi kayak gitu. Kemudian yang kedua, BIM can create 3D visualization. Jadi visualisasi lebih ke tiga dimensi. Kita bisa lihat lebih detail. Kalau misalnya auto-click kan mungkin ke dua dimensi. Dan agak susah gitu kan. Kalau BIM, lebih sophisticated. Kita lebih bisa lihat bentuknya seperti apa. Strukturnya seperti apa. Dan lebih komprehensif. Kayak gitu. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi paragraf. Paragraf. Gimana caranya bikin paragraf? Sebenarnya tinggal copy paste gitu. Setelah kita udah brainstorming, kita bisa bikin paragraf. Oh iya, terkait brainstorming, mungkin sebenarnya ada banyak, apa istilahnya, ada banyak software ya untuk brainstorming. Jadi tinggal teman-teman biasanya pakai apa kalau misalnya brainstorming. Jadi yang saya gunakan ini adalah kogel.it. Jadi yang di tengah ini adalah debatable claims yang level satu tadi. Ini yang level dua, level tiga, dan lain-lain. Jadi kenapa saya bikinnya pakai software? Karena ini lebih, apa istilahnya? Visualisasinya lebih gampang untuk mengikuti alur pikiran kita gitu loh. Jadi lebih gampang untuk brainstorming. Jadi sebenarnya ada banyak ya software buat brainstorming. Ada kogel, ada mindmap, ada kanva. Ada banyak sebenarnya. Tapi kalau kalian mau bikin kayak yang tadi, pakai box di Word juga gak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau saya, kalau misalnya kalian nanti bikin kalimat yang kompleks banyak kayak gitu, bisa pakai software-software atau printer-picture yang bisa memungkinkan kalian bikin mindmap secara komprehensif kayak gitu. Jadi misalnya ini tadi kan, debatable claims level satu, ini level duanya di sini, ini level tiganya. Kalau misalnya dia punya anak lagi di level empat, tinggal di add gini. Misalnya ada alasan lain, alasan satu, alasan dua, alasan tiga, kayak gini. Jadi lebih, lebih apa ya, istilahnya lebih, bisa urut ceritanya kayak gitu. Biasanya kan kalau kita bikin kalimat, kayak apa ya, bikin kalimat itu kan, biasanya kemana-mana gitu kan, kadang gak terarah, sehingga kita kadang lost, lost, apa istilahnya, lost sama topik yang sedang kita bahas. Sehingga lebih baik, kita menggunakan kayak mindmap brainstorming kayak gitu, untuk menjaga agar alur pikiran kita itu, ketika menulis lebih, lebih, apa istilahnya, lebih, lebih terjaga, kurang lebih seperti itu. Lebih terkontrol, lebih terkendali. Oke, next adalah, kalau kita misalnya udah punya mindmap seperti ini, kita tinggal bikin paragrafnya lebih gampang, harusnya. Jadi, saya coba pakai yang ini, jadi ini kan, debatable claim yang level satu kan, kita copy paste di sini. Oke, kita masuk ke debatable claims yang level dua, di sini kan ada ini, previous program, cannot analyze detail, bla bla bla. kayak gini kan. Kemudian, untuk program, previous program bla 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 ini, dia punya, debatable, apa istilahnya, supporting details, supporting claims-nya adalah seperti ini. Jadi, tinggal kita copy paste di sini. Juga tinggal copy paste. Oke, ini cabang yang pertama ya. Ini cabang yang pertama. Sekarang cabang yang kedua, bahwa BIM Technology offers complex analysis inside the software. Oke. Alasannya adalah ini. Ini hanya contoh, jadi bisa jadi alasannya ada banyak, tergantung pengetahuan kalian dalam topik itu sebenarnya. Oke, itu cabang kedua. Cabang ketiga yang ini. BIM Technology makes the analysis more efficient. Sorry. Oke. 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 Alasannya atau supporting claims, buat claims-nya adalah ini. BIM can compute cost specific materials. Kemudian BIM can create 3D visualization. Oke. Ini udah sebenarnya. Kalau misalnya mau nambah juga gak masalah. Kalau misalnya ada cabang keempat, mau nambah claims-nya lagi, gak masalah. Tapi kurang lebih untuk membuat satu paragraf, teman-teman bisa bikinnya kayak gini. Udah jadi ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini kan udah jadi dari brainstorming tadi. Kita udah bikin salah satu, apa namanya, salah satu urutan. Ini seperti apa. Jadi, misalnya ini kan level satu kan. Engineers are easier to do structural analysis with BIM Technology. Nah, ini cabang yang pertama. Kita bisa kasih jelis lah punya tiga cabang ini. Satu, dua, tiga ini. Nah, kita bisa langsung menggabungkannya dalam satu paragraf dengan kata hubung-kata hubung yang apa istilahnya. Kayak mengaitkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, kayak gitu. Jadi, misalnya ini ketika kita gabung di sini, ke klaim yang pertama, kita bisa tambah kayak first. Jadi, engineers are easier to do structural analysis with BIM Technology. First, previous program, blah, blah, blah. Ini yang kedua. Kita bisa kasih kayak second, kayak gini. BIM Technology offers complex analysis, blah, blah, blah. Yang terakhir adalah thirdly, atau third, deep technology, blah, blah, blah. Nah, ini beberapa contoh kata hubung yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan, apa namanya, meng-convert dari brainstorming tadi ke sebuah paragraf, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita juga bisa nambah ke yang lain sebenarnya. Misalnya, first, previous program, blah, 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 in addition, misalnya, in addition. In addition, AutoCAD cannot do external calculation. Blah, blah, blah. Kemudian mungkin ini dikasih furthermore. Farthermore. Kayak gini. Nah, ini kita udah jadi satu paragraf dari satu debitable claims yang kita gunain di awal, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk meng-convert dari debitable claims, kemudian kita ke multi-level reasoning, habis itu kita ke, yaitu ke mind map ya, ke mind map. Dari mind map, kita convert ke paragrafnya seperti ini. Jadi, kalau kita, misalnya, baca, ini sudah menjadi suatu paragraf yang runtut, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, untuk membuat suatu paragraf dari mind map ke paragraf kayak gitu. Oke, mungkin yang perlu kita bahas selanjutnya adalah masalah box di mind map tadi. Tadi kan kita udah diskusiin masalah mind map-nya kan sebelumnya. Cuma kita belum tahu apa sih yang seharusnya atau yang boleh dimasukkan ke dalam box di mind map itu. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai seven rules. Ada tujuh peraturan atau settings yang bisa membuat kita lebih gampang untuk meng-convert mind map itu ke suatu paragraf, kalau kita bisa mengikuti seven rules ini. Oke, yang pertama adalah no reasoning inside the box. Jadi, misalnya, kita nggak boleh ada kayak because, therefore, atau but di suatu box ini. Misalnya, the temperature have been high, therefore, there must be global warming. Kita nggak bisa input therefore di sini. Seharusnya yang benar adalah there must be global warming, the temperatures have been high. Jadi, misalnya, ini level 2 ya. Jadi, harusnya nanti misalnya di sini, ini debatable claims-nya, anggap aja di sini. Kemudian kan ini misalnya. Nah, ini salah dikarankan masyarakat, therefore. Sehingga kalau misalnya kita convert ke yang benar, there must be global warming, the temperature have been high. Jadinya adalah seperti ini. Ini debatable claims-nya. Ini supporting claims 1, 2, kayak gini. Nah, harusnya yang benar seperti ini. Bentuknya. Jadi, kalau kita bisa persingkat itu lebih ke subyek, predikat, sama obyek, SPO, kayak gitu. Oke, itu rules yang pertama ya. Rules yang kedua adalah only one tau per box tau. Jadi, hanya boleh ada satu pemikiran di box itu. Jadi, misalnya seperti ini. The proposal meets cost and quality requirements. Ini nggak bisa. Karena di sini ada kata N. Nggak boleh ada kata N, nggak boleh ada kata N, nggak boleh ada kata N, nggak boleh ada kata but, therefore, dan lain-lain. Sehingga ketika yang benar adalah kita perlu pecah menjadi dua supporting claim. The proposal meets cost targets. Yang kedua, the proposal meets quality requirements. Jadi, kita hilangkan N-nya yang di sini. Oke, kemudian yang ketiga terkait seven rules. Adalah claim should be full sentences. Jadi, untuk claim-nya harus kalimat yang utuh. Full sentences. Jadi, misalnya seperti ini. Nggak boleh ada shortcuts atau bites. Misalnya ini. Lemrose Sunday lunch classic. Harusnya adalah lemrose is a classic choice for Sunday lunch. Misalnya seperti ini kita ada contoh lain. Misalnya BIM. Kemudian strip structural analysis program. Mungkin bagi orang-orang sipil udah paham kalau BIM itu buat analysis struktur kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat orang lain, itu kan belum tentu. Sehingga harusnya adalah BIM. Ditambah is structural analysis program. Baiknya seperti itu. Kemudian yang keempat, seven rules-nya adalah avoid questions. Jadi, hindari kita menambahkan kayak pertanyaan gitu untuk supporting claim-nya. Jadi, do the two leaders really believe that this demeaning behavior is what the Australian voters want? Ini kan pertanyaan kan. Arusnya atau baiknya adalah kita disuggest untuk membuatnya menjadi The two leaders know that Australian voters do not want demeaning behavior. Oke, yang kelima terkait claims-nya. Claims should be consist atau no waffle. Ini kan kebanyakan kalimannya panjang, bertele-tele, dan mengandung makna-makna yang mungkin bisa diringkas menjadi lebih padat kayak gitu. Misalnya, Very, very often sheltered people who are not in the know have expected to see tobacco chewing dusty cowboys on the streets of Houston. Jadi, kita bisa ringkas menjadi Naive people often expect to see cowboys in Houston. Okay, claims yang, oh sorry, six rules, rules yang ke-6 adalah Claims should be easy to understand, no jargon. Misalnya, seperti ini. The military strikes cause collateral damage among non-combatants. Jadi, the military strikes killed civilians. Jadi, non-combatants di sini kita perlu ganti menjadi civilians-nya. Oke, rules yang terakhir, seven rules-nya adalah Every box must make sense when read separately. Jadi, kalau misalnya kita box-nya itu dipisah, dia masih mengandung makna. Dia masih bermakna. Misalnya seperti ini. Veggie might is healthy. It tastes good. Kalau misalnya kita pecah di sini, Veggie might is healthy mungkin masih bisa kita, Apa istilahnya? Masih bisa kita pahami kayak gitu. Tapi kalau kita memecah it tastes good ke suatu club yang lain, kan kita nggak tahu ini siapa ini, it-nya itu. It-nya itu reverse to siapa. Sehingga kita should avoid about it, see, he, atau they itu kalau bisa di-avoid menggunakan itu. Ketika kita cek atau nulis di mind map, di box-nya, di multi-level reasoning. Karena akan menimbulkan ambiguitas. Sehingga harusnya adalah Veggie might is healthy, and then Veggie might taste good. Baiknya adalah subjek predikat objeknya lengkap. Tanpa ada panggilan seperti it, see, he, they, dan lain-lain. Oke, try an example and construct the mind map result in the paragraph. Ini kita udah bahas tadi ya. Jadi awalnya tadi debatable claims. Kalau kita udah punya debatable claims, baru kita masuk ke multi-level reasoning. Nah, kita di sini bisa pakai, gunain mind mapping. Oke, baru kita bisa dapat paragraf di situ. Jadi satu paragraf tadi di word-nya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini logical order-nya ya. Untuk membuat suatu paragraf, step-nya adalah kita tahu debatable claims, kita melakukan multi-level reasoning, habis itu baru bisa kita bikin suatu paragraf yang in logical order, kayak gitu. Yang rumenut ceritanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bikin paragraf. Kita masuk ke argumentative essays. Nah, kalau kita berbicara masalah essays, itu lebih ke 3-5 paragraf ya. Jadi kalau tadi kita bahasnya kan satu paragraf. Nah, kalau misalnya kita nanti diminta untuk membuat essay, berarti kurang lebih step-nya ada 5 kali seperti itu. untuk bikin suatu paragraf yang logis, kayak gitu. Oke, argumentative essays. It is a genre of writing that requires the student to investigate a topic, collect, generate, and evaluate evidence, and establish a position on the topic in a conscious manner. Oke, jadi untuk argumentative essays ini, biasanya adalah topik-topik yang controversial ya, atau yang debatable. Sehingga pasti ada yang namanya pro sama kontra. Sehingga kalau kita misalnya bikin suatu essay, satu paragraf, kayak gitu, kita perlu men-state terlebih dahulu kepada diri kita, apakah kita orang yang tendisiusnya ke pro, atau setuju dengan klaim itu, atau yang kontra dengan klaim itu. Jadi kita perlu tahu posisi kita, pro sama kontra. Oke, jadi next explanation, argumentative essay, assignments generally call for extensive research of literature or previously published material. Jadi sebelum kita bikin suatu paragraf atau kalimat ya gitu, harusnya adalah kita sering-sering atau banyak membaca referensi atau literatur untuk memperkuat nanti argumen kita di essay tersebut. Detailed research allows the student to learn about the topic and to understand different points of view regarding the topic. He or she may choose a position and support it with the evidence collected during research. Jadi ketika kita udah baca banyak referensi kayak gitu kan, misalnya tadi kayak advertising cigarettes should be banned, jadi misalnya rokok itu perlu dilarang kayak gitu kan. Pasti kan ada, kita gak bisa memungkiri bahwa pasti ada pro sama kontra. Mungkin pro-nya itu terkait dengan sisi kesehatan, kemudian sisi lingkungan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang yang gak setuju, kalau misalnya rokok itu dilarang, mungkin itu berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek kebutuhan, dan lain-lain. Intinya kita perlu mengetahui adanya pro sama kontra di topik yang kita pilih, tapi tetap dalam kita menulis, kita perlu stance pada satu sudut pandang. Apakah kita setuju atau enggak. Jadi kalau emang setuju, yaudah, kita satu, lima paragraf itu harus setuju semua. Kayak gitu. Regardless of the amount or type of research involved, argumentative issues must establish a clear thesis and follow sound reasoning. Jadi kita juga perlu cek bahwa kalau misalnya thesis kita, klaim kita itu jelas, maksudnya enggak ambiguo kayak gitu, dan akan ada banyak reasoning-reasoning yang bisa di-establish atau di-elaborate dari klaim-klaim yang kita pilih. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke structure ya. Structure of the argumentative issues. Jadi sebenarnya untuk struktur essay sebenarnya sama semuanya. Ada introduction, ada body atau body paragraph, yang terakhir adalah conclusion, kesimpulan. So, a clear, consist, and defined thesis statement that occurs in the first paragraph of the essay. So, in the first paragraph on our argument, argument essay, students should set the context by reviewing the topic in general way. Jadi, kalau di introduction itu, kita perlu mengenalkan bahwa topik ini itu ada perdebatannya, ada kontroversialnya, ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi, habis itu kita elaborate yang setuju seperti apa, secara garis besar ya. Habis itu yang enggak setuju seperti apa. Nah, setelah itu, setelah kita mengelaborate bahwa ada banyak pro dan kontra kayak gitu, kita memilih mau pro atau kontra dengan topik itu. Nah, baru itu, baru setelah itu kita bisa masuk ke paragraf selanjutnya untuk argumen, opini-opini kita seperti apa. Oke, clear and logical transitions between the introduction, body, and conclusion. Jadi, kan nanti kita punya lima paragraf kan. Jadi, kalau bisa, bukan kalau bisa, harusnya adalah tiap paragraf itu saling nyambung. Jadi, sehingga kita perlu ada kata pengumum seperti first, second, next, in the following, the next reason, dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, kemudian body paragraphs. Body paragraphs itu, tadi ya, kita kan udah bikin multi-level reasoning kan, satu kali. Nah, itu bisa menjadi satu paragraf. Satu paragraf. Kalau misalnya nanti diminta tiga, berarti kita harus melakukan tiga kali multi-level reasoning. Kayak gitu. Each paragraph should be limited to the discussion of one general idea. Jadi, satu paragraf itu harusnya limited untuk satu ide yang general. Tadi kan untuk yang kita kasih contoh tadi di awal adalah, BIM itu lebih mudah digunain untuk alias struktur gitu kan. Nah, itu bisa menjadi satu paragraf doang. Untuk paragraf yang lain, mungkin akan beda topiknya kayak gitu. Jadi, lebih terkontrol, terkendali cara menyampaikannya dalam suatu tulisan. Oke, It is important to note that each paragraph in the body of the East, they must have some logical connection to the thesis statement in the opening paragraph. Jadi, masih harus berhubungan sama paragraf yang di introduction tadi, seperti apa. Oke, kita juga punya evidential support, seperti factual, logical, statistical, sama anecdotal. Kita sudah bahas bahwa tadi kita sebelum atau saat kita tahu topik yang akan kita gunakan seperti apa, kita perlu cari referensi pro sama kontranya terlebih dahulu. Setelah kita dapat, baru kita memilih. Wah, saya pilih pro, saya pilih kontra, kayak gitu. Oke, jadi, Jadi, misalnya gini, mungkin kita setuju bahwa merokok itu bisa menyebabkan atau mengakibatkan kesehatan kita memburuk, kayak gitu kan. Kita sudah tahu sebenarnya, tapi kita diminta agar tulisan kita sudah setuju. Karena kita mau nggak mau harus mencari referensi bahwa merokok itu punya banyak manfaat. Kita harus setuju bahwa merokok itu ada. Jadi, mau nggak mau, kita harus bisa menulis iseh itu dengan tendensi bahwa kita harus setuju dengan topik yang sedang kita bawakan. Kayak gitu. Oke, ini yang terakhir masalah organization structure, a conclusion. Jadi, kesimpulan. A conclusion that doesn't simply restate the thesis, but readdresses it in light of the evidence provided. Jadi, kesimpulan itu bukan kita merestate claim yang kita gunakan di introduction gitu ya, tapi lebih ke how kita restate why the topic is important, why the topic is important, review the main points, and then review the thesis. Kayak gitu. Kemudian, do not introduce any new information. Jadi, jangan sampai kita memberikan informasi baru di simpulan. yang bisa kita lakukan lagi adalah, you may also want to include a short discussion of more research that will be completed in light of your work. Jadi, mungkin kayak future work atau penelitian yang akan datang, kita mungkin bisa merekomendasikan apa aja kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. di conclusion, bagian essay ya. Meskipun itu bagian recommendation atau suggestion, tapi bisa ditempatkan di conclusion juga. Oke, tadi kita udah bahas masalah berapa jumlah paragraf dalam suatu essay yang ideal biasanya. Itu ada the five paragraph essay. Itu nanti kita ada introductory paragraph. Itu pembukaan kayak gitu. Nah, kemudian kita ada three evidentiary body paragraph. Kita punya tiga, tiga paragraf body paragraph. Yang terakhir adalah conclusion. Berarti ada sekitar lima paragraf yang akan kita tulis nantinya. Nah, organization of writing-nya itu bisa seperti ini. Jadi, misalnya paragraf pertama, introduction. Kemudian paragraf kedua, kita pro, paragraf ketiga pro, paragraf keempat. Ada kontranya mungkin, paragraf kelima, conclusion. Nah, meskipun kita di sini ada kontra, misalnya gini, tadi ya contohnya rokok dilarang, kemudian kita setuju gitu kan. Mungkin untuk menulis paragraf dua, paragraf tiga kan gampang, karena kita setuju bahwa rokok dilarang. Tapi kita untuk paragraf keempat, kita harus, mau gak mau harus ngasih opinion lain, kayak opposing views, bahwa ternyata rokok itu jangan dilarang. Tapi berarti kita harus menelaborasi alasannya kenapa. Yang pertama mungkin karena faktor ekonomi. Banyak penjual yang menggantungkan dirinya kepada penjualan rokok misalnya. Nah, tetapi meskipun kita udah kontra di situ, kita gak setuju bahwa rokok itu harus dilarang, tapi kita tetap pada pendidikan kita di awal bahwa rokok itu tetap harus dilarang. Jadi mungkin kita di paragraf empat ini, akhirnya kita bikin rekomendasi bahwa seharusnya pemerintah kayak membatasi jumlah rokok yang beredar, atau harga rokok naikan, atau misalnya pedagang diminta untuk menjual barang lain, kayak gitu. Sehingga kalian atau yang tadinya ini kontrak, tetap nanti di akhir menjadi pro. Menjadi setuju, kayak gitu. Baru nanti yang paragraf kelima adalah conclusion, kesimpulannya seperti apa. Oke, itu order.